selamat menikmati jangan diambil pekerjaannya Pak, kalau nggak mampu jangan diambil pekerjaannya apa? bagaimana? ini uang rakyat ya? anda memang selesai? uang rakyat ini? masyarakat ini susah Pak baru kita pulang-kurang ya baru kita pulang kemarin baru ya itu udah nyampe di sini Bos bagi sudah ada usaha cobaan di sini kalau ini bagi masyarakat bagaimana? kalau kamu cek di sana Pak, di gudang Pak bukan di sini Pak, ini udah pengiriman ini udah pengiriman Pak, udah sampai ke tempat di gudang Pak, bisa ya, jadi di sini, biar potesin pulang ini ya Pak, ya Pak kita nggak usah apa sih? kita nggak usah apa sih kira jangan meneru pas sama masalah kalau dingin aja teponnya aja, kontennya ya siapa? kalau itu nggak apa-apa kami bawa pulang mungkin ya kami timbang pulang betul-betul kami ya, kami betul-betul kami pantau lah timbangan itu namanya yang bekerja ada lebih dari satu, Pak karena yang mengisi itu banyak orang iya, itu di situ ya, kesalahan kita pengawasan kita ya nggak ada niatnya? sebetulnya tidak ada niat untuk mengurangi dari baik-baiknya tapi karena kerja orang banyak tertentu kurang pengawasan mungkin semua gula bu semua gula kita timbang semua kurang dua setengah on kalau beras masih variatif dia ada yang tepat 20 kilo ada yang 9,8 tapi ada yang kurangnya 9,8 kilo kalau gula sudah semua pukul rata dua setengah on harusnya ini tadi konsolasi bisa ada di budang bukan di sini iya, jadwal yang kita kesini jadi setelah dikumpulsi mereka kita langsung angkat aja Pak pengawasan kita Pak nah iya, pengawasan kita dikumpulkan agar kita tidak bekerja dua kali agar sesuai dengan apa namanya jiwa kita dengan penuh yang ada waktunya bisa cepat waktunya bisa cepat ya Pak, ya Bapak, Ibu ya sekiranya ada masalah itu jadi kesenama pemerintah nih saya mohon maaf ini kejadian ini ya saya minta melalui apa BPD-BPD juga kamu pantau ke lapangan BPD-BPD kerjasama dengan Bapak, Ibu kita lihat siapkan dulu timbangan sekian timbangan kalau untuk menimbang yang gula yang sedikit, yang sekilo itu timbangan jangan timbangan sepuluh kilo gak makan dia, gak tarik dia ambillah timbangnya dua kilo makin doang ya nah, beras juga demikian nanti sampaikan ke perusahaan penyedia yang di apa, Pangulung apa namanya Pak, Pak, Pak Pangulung kami terus ke sepuliah kami pun mengalami kesedih dan tak nanti ini kami merental ke transkip desa itu dan ini gagal Bapak disini mahan bahwa untuk ke depan juga pembagian kami harus merental lagi dan biaya ini tidak ditambung dari sini-siapa ini pun perwadi kami Pak untuk merentalan dan itu tolonglah jangan terjadi lagi seperti ini mohon disini Pak Bapak jangan tergeras ke dalam kesalahan ini saya Bapak ini sudah bersemangat sudah bersemangat saya tahu benar saya sudah bersemangat Pak Codeng Waldi saya lawan waktu di Resolusi Padungan jadi tolonglah pahami juga kami kondisi kami para kepala desa ini yang jauh-jauh dari desa merental mobil untuk lampu sini dan itu dari uang satu pribadi masing-masing tanpa hadanggaran kalau sampai terjadi dua atau tiga kali seperti ini jangan salahkan kami kalau nanti sudah diperoleh kami dewa jangan salahkan kami terima kasih saya kira mungkin kita bertemu juga kalau saya pribadi saya biar hanya dibagi ini kita ditemukan ini menginginkan aja menginginkan apa kita balik ke masyarakat kita terpenuhi ini jangan ya aku atas nama pemerintah Provinsi Sumatera menijin mohon maaf saya kami akan perbaiki kesalahan kemudian ya ibu teman-teman yang nanti dari dari membidang BPD saya selamat siang saya berjalan di sepikir buka-buka ini siang ini kita lagi di raya lagi mengawal pembagian bantuan Sembako dari PM Prof Sumut kepada PM Kap Sembalungun tadi sebelum diserah terimakan kami bersama Ibu Udaya Hirina Gusti Anggota DPRD Provinsi Sumut BPKS kami melalui inisiatif minta untuk paket ini dibongkar dulu untuk dicek kualitasnya dicek kesesuaian jumlahnya beratnya dan isinya karena paket yang harusnya dibagi dari PM Prof Sumut kepada PM Kap itu satu paket ini Budaya Gusti satu paket seharga 225.000 rupiah yang harusnya berisi satu karung beras yang kualitas super berarti 10 kilo 2 kilogram gula 2 liter minyak dan 20 bungkus minstan tadi kami berdua ambil inisiatif untuk ini kita cek dulu tersesuaian isinya tersesuaian kualitasnya tersesuaian jumlahnya dan ternyata dugaan kami terbukti ada kekurangan dari sampel 20 sampel yang kami turunkan ini masih satu karung satu truk yang isinya 800 kartus 600 paket disini tadi 20 sampel diturunkan ada 5 sampel yang diunggah kurang beras beratnya setengah sampai 1 kilo ada bahkan yang 2 kilo berasnya kurang kemudian ada juga gulanya gula hampir semuanya kurangannya 2,5 ons jadi apa arahan dari Pak Kadis Perindak Pak Joni Waldi ini mungkin sebelum diselati makan mau kita pulangkan lagi ke Medan untuk dicek lagi sesuai jumlahnya ya pak ya itu ya bu oke itu ya sama satu pikir kita kawal jangan sampai bantuan dari masyarakat bantuan yang untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu ya kan ini berkurang aja sebesen pun tidak boleh tidak boleh berkurang apa yang menjadi hak masyarakat harus sampai ke masyarakat menutup ya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati